Ya kita ke informasi selanjutnya pemeriksa belasan murid dan tiga guru taman kanak-kanak di Ngawi, Jawa Timur dirawat akibat tertimpa runtuhan kelas. Runtuhan plafon kelas terjadi secara tiba-tiba disusul, robonya sebagian tembok dan juga atap kelas. TK PKK 3 Desa Kedung Putri, Ngawi, Jawa Timur tiba-tiba runtuh hingga rata dengan tanah dan menimbul 16 siswa dan tiga guru yang ada di dalamnya. Seluruh siswa dan guru yang ada menjadi korban masih trauma. Korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Dari 16 siswa taman kanak-kanak, 6 diantaranya dirujuk ke rumah sakit termasuk seorang pengajar sementara korban lainnya sudah diperbolehkan untuk pulang. Dari 6 siswa yang dilarikan ke rumah sakit, 3 diantaranya mengalami patah tulang dan luka di kepala. Dari penuturan salah seorang guru, runtuhnya kelas tidak disertai tanda-tanda maupun hal yang mencurigakan. Hanya dalam hitungan detik, tiba-tiba plafon kelas berdetak dan berjatuhan. Disusul robonya sebagian tembok dan atap kelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.